Oke pemirsa di video kali ini saya kedatangan sebuah motor Supra yang dimana Apinya hilang ya hilang pengapian dan ternyata sepulnya itu gosong Nah ini sepulnya gosong dan ternyata penyebab sepul cepat gosong itu Bukan hanya dari air ya tapi juga dari magnet Nah disini saya sekitar 4 bulan yang lalu ya kalau gak salah saya itu udah lilit sepul motor ini Ini udah saya lilit ulang saya udah dua kali lilit motor ini dan ternyata penyakitnya itu yang penyebab sepul cepat mati itu adalah magnetnya yang lemah Nah jadi penyebab sepul cepat mati itu bukan hanya terkena air bukan hanya konslet Tapi juga magnet yang udah rusak Dan saya akan membuka magnetnya Saya akan membuka magnetnya dan kita lihat magnetnya apakah udah rusak Semoga anak Terima kasih 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 Hai udah mulai magnetnya ada tuh sih ada cuman ini mulai keropos nih seng-sengnya ini nah jadi dia itu udah kedorong sama karate dalam dan itu bisa menyebabkan si 10 nya cepat mati ya karena magnetnya menjadi panas lapisan seng ini berfungsi sebagai angin lah atau perdam panas jadi kalau memasukkan panas itu di serap sama si kaleng-kaleng ini nah gitu jadi kita mengganti magnetnya pakai yang lokal aja cuma 150.000 kalau nggak salah ya Oke kita beli magnetnya sekarang Oke ini saya sudah membeli magnetnya yang baru harganya cuma 120.000 ya pemirsa Oke sekarang kita pasang aja magnetnya ini harus pas dengan sepinya ya karena disana kan ada sepinya ya jadi disini saya eh memasukkan murnya murnya itu ukuran 14 dan kita pastinya menggunakan kunci 14 disini saya menggunakan infek model listrik biar lebih simpel dan lebih cepat dan lebih tepat oke oke pemirsa setelah sepuluhnya tadi dililit berhasil dililit kita pasang aja dan kita coba hidupkan ya Oke untuk yang pengen tahu cara mengecek pengapian supra ada di video saya yang penyebab motor supra hilang pengapian ya ini pulsernya diganti pakai yang baru karena pulsernya rusak ya kemarin enggak mati sih cuma si solderannya copot ya hai 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 kenapa kita ganti magnet karena kalau magnetnya udah rusak ya jadi setelnya mati jadi motornya kenapa hidup terhadap pengaptian selamat menikmati oke kita kencangkan baut blok magnetnya ini menggunakan kunci T8 ya pemirsa oke pemirsa sekarang kita tes spoolnya nah ini kabelnya itu yang hitam garis merah atau hitam strip merah ya kalau ada bercak-bercak itu berarti mantap ya oke kita pasang ke soket TDI nya lalu kita cek pengepiannya ke kuil nah wah mantap sekali pemirsa apinya besar sekali oke kita sekarang pasang businya lalu kita coba hidupkan oke 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 Terima kasih.